Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang adik-adik sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia. Pagi ini atau menjelang siang ya Mbak Adi ya, kalau di Maluku ya. Hari ini kita akan di sesi ketiga ini, kita akan bertemu kembali di sajian pembelajaran Duta Rumah Belajar. Kali ini, sesi ketiga ini, kita akan membahas bersama Duta Rumah Belajar kita dari Provinsi Maluku Utara tahun 2019. Yaitu Mbak Kakak ya, Kakak Andi Fitri Norfidayanti. Kasaharian Kakak ini, Kak Fida, panggilan Kak Fida ya. Oke, kasaharian Kak Fida ini mengajar di SMP Negeri 1 Tidore Kepulauan di Maluku Utara sebagai guru matematika. Mungkin adik-adik sudah tidak asing lagi ya yang di rumah SMP ini karena Mbak Fida sudah cukup banyak memberikan materi di sajian pembelajaran Duta Rumah Belajar di SMP ini. Oke, baik. Mbak Fida ini adalah guru yang merupakan berprestasi. Sangat berprestasi. Yang mana juara dua Olimpiade Guru Nasional Matematika tahun 2018. Jadi ada adik-adik yang merasa nanti matematikanya masih kurang paham. Oh, ini Mbak Fida jagonya karena sudah diakui nasional. Juara dua Olimpiade Guru Nasional tahun 2018. Selamat ya Mbak Fida ya. Keren sekali. Oke, baik. Untuk materi kali ini Mbak Fida akan memandu nantinya yaitu tentang materi judulnya fungsi kuadrat. Ya Mbak Fida? Benar ya? Ya. Fungsi kuadrat. Betul. Silakan nanti adik-adik mengamati, memahami, mencermati dengan seksama materinya. Dan di dalam nanti materi ini di pertengahan atau di awal ataupun di akhir akan ada kuiski hajar. Kuiski hajar, sapa, DRB. Nantinya ada tiga soal. Dalam sesi tiga ini ada tiga soal. Itu Mbak Fida yang mengacak apakah nanti lantinya di awal, di tengah, atau di akhir. Yang jelas adik-adik di rumah tetap mengikuti dengan seksama. Oke ya. Begitu nanti kita mulai kuis. Siap dengan HP atau laptopnya? Silakan nanti ditulis di kolom chat. Kihajar 1 jawabannya apa? A, B, C, D. Pilihan ganda ya Mbak? Isian. Oh isian. Iya, oke, baik. Jadi Kihajar 1 isinya apa? Kihajar 2 isinya apa? Dan Kihajar 3 isinya apa? Dalam satu soal akan diambil satu pemenang. Dan nantinya yang beruntung akan mendapatkan hadiah pulsa dari pusdatin kemendikbud sebesar Rp25.000. Tapi dengan catatan, yang sudah menjawab di sesi 1, atau 2, atau 3, tidak boleh menjawab double-double. Kita lanjut. Kepada Mbak Fida, kami persiapkan untuk menyampaikan materi di pusat wadah. Silakan Mbak Fida. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yayu. Kakak saja ya, Kakak. Kakak sudah sering jadi pembina pramuka. Tidak sehebat seperti yang dikatakan Kak Yayu. Saya juga masih dalam proses tahap belajar. Jadi belajar sepanjang hayat, jadi tidak kenal umur, kita harus tetap terus belajar. Ini Bu Sri Rahayu nih hilang-hilang, sinyalnya mungkin lagi hijan ya. Oke. Materi yang akan saya bawakan itu adalah tentang fungsi kuadrat. Halo Kak Yayu, masih mendengar suaranya? Siap, masih mendengar Kakak. Ya, siap. Lanjut. Oke. Sebenarnya materi fungsi kuadrat ini diajarkan di semester 1 kelas 9. Tetapi, kenapa saya memilih materi ini? Karena nanti adik-adik semua akan bertemu dengan materi ini di SMA. Jadi, agar adik-adik bisa lebih paham lagi ya. Mbak Pida mau. Mau, nak. Sebentar ya, nak. Bapida, izin sebentar Mbak Pida. Ada yang nanya ini nanti begitu kihajarnya dimulai, karena isinya apakah pilih jawaban jalannya, caranya, atau langsung jawaban. Nanti, nanti akan ada tiga pertanyaan. Jadi, satu-satu, nanti akan ada tiga pertanyaan. Akhir dan diakhir. Pakai caranya atau langsung jawab begitu, Mbak? Ya, siap. Jawaban aja. Kalau pakai caranya, langsung jawab. Oke, siap. Oke, oke, siap. Oke, lanjut Pak Pida, silahkan. Silahkan, monggo. Saya bertemu dengan materi ini lagi di SMA. Jadi, adik-adik harus sudah paham betul, sehingga nanti ketika di SMA, adik-adik sudah tidak kesulitan lagi untuk mempelajari materi ini. Kepetensi dasarnya, yaitu menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel persamaan dan grafik. Lalu, dikaitkan keterampilannya adalah menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel persamaan dan grafik. Kita akan fokus pada persamaan dan grafik saja. Nah, sebenarnya penting tidak kita mempelajari fungsi kuadrat ini Nah, karena matematika itu biasanya adik-adik itu merasa, ah, matematika itu sulit. Nah, kenapa sulit? Karena biasanya itu bersifat abstrak. Seperti fungsi, fungsi itu apa. Gitu ya. Lalu, berhubungan dengan bidang datar. Bidang datar itu yang seperti apa. Nah, akan menjadi jauh lebih mudah jika kita bisa menemukan benda-benda nyata yang sebelum kita mempelajari konsep dari matematika itu sendiri. Begitu juga dengan fungsi kuadrat. Apa sih pentingnya fungsi kuadrat bagi kehidupan kita sehari-hari? Sebelum itu, kita akan gambar-gambar berikut ini. Nah, ada gambar tentara yang sedang menghubungkan periam-nya. Nah, periam ditembakkan, coba perhatikan lintasannya seperti bentuk apa itu lintasannya. Juga kalau adik-adik bermain basket, bola basket, apa ya namanya ya, tembakan 3 poin. Lihat lintasan bola sebelum masuk ke dalam keranjangnya. Bentuknya seperti apa. Lalu bentuk dari atlet ini sangat perlukan ya, apalagi ketika masa-masa seperti sekarang ini. Nah, terakhir adalah jembatan. Dari beberapa gambar tersebut mempunyai kemiripan, yaitu bentuk lintasan atau bentuknya ya. Bentuknya adalah parabola. Nah, itulah yang akan kita pelajari pagi ini berhubungan dengan fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ketika kita gambarkan nantinya akan membentuk seperti gambar-gambar yang tadi. Nah, kali ini kakak akan mengajak kalian untuk mengunjungi rumah belajar. Kalian bisa mengetikkan di alamat HTTPS sumberbelajar.belajar.go.id Kalian bisa cari di sumber belajar. Nanti kalian cari kelasnya. Lalu kelas 9. Kalian pilih kelas 9 dan materi fungsi kuadrat. Nah, kali ini sudah membuat shortlink-nya yaitu gg.gg slash fungsi kuadratku. Adek-adek bisa mencatatnya atau bisa screenshot. Disimpan ya, karena ini akan dipakai nanti ketika adek-adek masuk SMA lagi. gg.gg slash fungsi kuadratku. Akan berpindah ke browser. Nah, lalu adek-adek memasukkan alamat link tadi, adek-adek akan langsung menuju ke materi fungsi kuadrat. Tentang grafik fungsi kuadrat. Coba adek-adek lihat ini bentuk dari bentuk dari jembatannya. Ternyata jembatan tersebut menyerupai grafik fungsi kuadrat. Bentuk fungsi kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. FX sama dengan AX kuadrat adek-adek bisa dilihat di sini ya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C. apa pengaruh nilai A terhadap fungsi kuadrat? Bagaimana menentukan titik simetri nilai optimum dan titik optimum pada fungsi kuadrat? Dan bagaimana cara menentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y? Kali ini kita akan bahas semuanya dalam acara Sapa DRB ini. Kita langsung masuk ke yang pertama. Jadi nanti akan ada tiga poin. tiga poin. Satu itu adalah pengaruh nilai A. Yang dua adalah sumbu simetri nilai optimum dan titik optimum. Dan yang ketiga adalah titik potong sumbu X dan sumbu Y. Kita coba langsung ke satu. Jadi nanti masing-masing dari ketiga poin tersebut akan ada pertanyaan kuis kihajarnya. Begitu ya Kak Yayu ya. Jadi masing-masing satu jelaskan langsung satu pertanyaan. Satu kuis kihajar. Siap-siap ya adik-adik. Tolong diteliti cerita materi dari Mbak Fida. Nah kita lihat biasanya adik-adik itu kalau menggambar fungsi kuadrat itu kan agak susah ya. Adik-adik mesti bikin koordinat kartesiusnya sumbu X sumbu Y poin-poin di dalamnya setelah itu buat titik-titik baru digambar gitu ya. Nah dalam rumah belajar ini sudah disajikan semuanya. Adik-adik tinggal memasukkan angka-angkanya saja sudah jadi gambarnya gitu. Lebih menyenangkan ketika adik-adik menggunakan rumah belajar. Nah bagaimana nilai pengaruh A? Ayo kita selidiki fungsi kuadrat adalah fungsi yang berbentuk AX kuadrat plus BX plus C ini adalah koefisien dari X kuadrat Ibu ulangi ya A adalah koefisien dari X kuadrat lalu B itu adalah koefisien dari X dan C itu adalah konstanta fungsi kuadrat A tidak boleh sama dengan 0 kalau A nya 0 berarti bukan fungsi kuadrat lagi tetapi menjadi fungsi linier Y bisa juga dituliskan sebagai FX jadi nilainya sama ya ini adalah fungsi ke X itu adalah Y kita akan mengetahui apa sih pengaruh nilai A terhadap fungsi sekarang adik-adik perhatikan di sini di sini ada simulasi kuadrat ketika kita ubah ini ini adalah nilai A jadi kita coba pilih nilai A di bawah ini kemudian amati perubahan yang terjadi pada grafik fungsi kuadratnya kita ubah nilai A kita amati perubahan grafiknya siap ya cermati betul-betul nah ini adalah nilai A nya adalah min 5 ibu geser ini nilai A nya min 4 nilai A nya min 3 nilai A nya min 2 nilai A nya min 1 ibu geser lagi ya sekarang nilai A nya 0 bagaimana kalau 0 bagaimana kalau nilai A nya 1 ibu tadi sudah bilang kalau A 0 ya karena akan berubah menjadi fungsi linier sekarang kita coba A nya 1 wah ternyata berubah sekali kita lihat perbedaannya dari negatif 1 ke 1 adik-adik bisa lihat perubahannya sekarang kita geser lagi ke 2 ke 3 A nya 4 A nya 5 apa yang bisa adik-adik simpulkan coba ya dibulangi lagi ya dari negatif 5 semakin mendekati 0 grafiknya semakin membesar lalu menjauh dari 0 grafiknya semakin mengecil perbedaan antara A nya negatif dan A nya positif bisa dilihat ya nah ayo kita simpulkan sama-sama yuk saya sambil mengaktifkan kolom chatnya adik-adik ketik di chat ya kita akan mencoba menyimpulkan dengan menjawab soal nomor 1 belum masuk kuis ya kurva grafik belum belum kurva grafik fungsi kuadrat kurva grafik fungsi kuadrat akan terbuka ke atas ayo adik-adik silahkan di chat kurva grafik fungsi kuadrat akan terbuka ke atas jika nilai A nya bagaimana ada yang sudah menjawab Toki Ozora Desi Azari A nya positif Toki A nya negatif Gregory A lebih besar dari 0 kita coba lagi ke atas ini negatif A nya ini negatif positif A nya kita lihat yang negatif kalau yang negatif kurvanya berarti terbuka ke bawah ya kalau yang positif A nya terbuka ke atas berarti jawabannya apa tadi kalau terbuka ke atas A nya positif gitu ya oke kita masukkan A positif berarti A lebih dari 0 kurva grafik fungsi kuadrat nomor 2 ya kurva grafik fungsi kuadrat terbuka ke bawah ini terbuka ke bawah berarti A nya bagaimana A nya negatif berarti kita coba masukkan sini ya A nya negatif oke ada semuanya kita belum masuk kuiski hajar ya kita belum masuk kuiski hajar kita masih membuat kesimpulan bagaimana pengaruh nilai A terhadap grafik fungsi kita menjawab nomor 3 kurva grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas dan besar ingat dan membesar kita cek ini yang positif ya positif itu terbuka ke atas membesarnya bagaimana oh ini semakin membesar ketika dia mendekati 0 ya nah berarti ini A bernilai positif mana A positif dan mendekati 0 kita masukkan ke sini betul Desi Azari A positif dan mendekati 0 Desi Azari mantap oke lanjut nomor 4 kurva grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas dan mengecil terbuka ke atas dan mengecil mengecil berarti bagaimana jawabannya yang apa Ayo 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 kita ramekan chatnya kali ini A A bernilai positif sudah ada yang bisa menjawab Tita Ramadhani dari SMP Negeri 1 Bau Bau yes latihan cepat Bernilai positif, A bernilai positif, dan semakin besar. Ada dua lagi. Kurva grafik fungsi kuadrat akan terbuka ke bawah dan membesar. Kita cek yang terbuka. Tadi terbuka kan yang negatif ya. Membesar. Berarti bagaimana? Ayo. A negatif mendekati 0. Gregory, cepat. Imam Atahira, semakin kecil. Bukan semakin kecil ya sayangnya, imam. Nilai A negatif mendekati 0. Bukan semakin kecil. Kalau mendekati 0 itu lebih besar ya. Kalau semakin kecil itu nanti menjauh dari 0. Kita masukkan. Yang terakhir, tinggal jawabannya yang terakhir ya. Kurva grafik fungsi kuadrat akan terbuka ke bawah dan mengecil. Terbuka ke bawah dan mengecil. Berarti nilainya semakin kecil. Kita cek apakah pekerjaan kita kali ini atau salah. Benar semua. Benar. Adik-adik hebat. Nah, berdasarkan animasi tersebut, ada beberapa kesimpulan yang harus kalian perhatikan. Pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Jika A lebih dari 0, berarti A-nya positif, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Jika A kurang dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Jika A lebih dari 0 dan A semakin besar, maka grafiknya akan semakin kurus. A kurang dari 0, jika A semakin kecil, maka grafiknya akan semakin demuk. Itu kesimpulan kita pada materi yang pertama. Oke. Sekarang, kalau sudah materi pertama, mungkin ada pertanyaan dulu dari adik-adik sebelum kita masuk ke kuisgi hajar. Oke, ada pertanyaan adik-adik sebelum kita masuk ke kuisgi hajar. Siap-siap adik-adik. Ya, Kak Bidayah. Tidak ya. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti sudah paham semua ya. Sudah mulai stand-by nih, Kak Bidayah, buat menjawab ke kuisgi hajar. Nah, Kak Bidayah, ada pertanyaan dari Imam Atarihira. Imam Atahira. Imam Atahira. Kalau grafiknya di bawah. Grafiknya di bawah. Maksudnya di bawah, di bawah apanya, Imam? Di bawah garis. Di bawah garis. Sampai ke atas garis. Di bawah garis, tapi sampai ke atas garis. Bisa membayangkan. Imam, nanti kita akan coba di yang ketiga, yang terakhir. Bukan yang terakhir, tapi di sebelum penutup. Ibu akan nanti ada simulasi di situ gambarnya. Nanti akan ada. Ada Julius Kevin lagi. chat secara privat di saya. Rumusnya fungsi kuadrat itu apa? Rumusnya fungsi kuadrat tadi sudah di... Sudah Ibu bahas. Rumus fungsi kuadrat, tadi Ibu sudah bahas ya. Kalau yang namanya fungsi, itu bisa FH. Ataupun bisa dalam bentuk G. Nah, fungsi kuadrat rumusnya itu adalah A, ditambah B, X, ditambah C. Ini adalah fungsi dari... Rumus dari fungsi kuadrat. Ingat, nilai A tidak boleh sama dengan 0. Nilai A tidak boleh sama dengan 0. Ada lagi pertanyaan, adik-adik? Ada lagi ya, adik. Sudah tidak ada ya, Kak. Berarti kita lanjut ke... Whisky Hajar yang... Whisky Hajar yang pertama. Jangan dibuka dulu ya, Kak ya. Sebelumnya nanti adik-adik silahkan nantinya... Whisky Hajar ini... Adik-adik tulis di kolom komentar... Ki Hajar 1 jawabannya apa? Ki Hajar 2... Ki Hajar 1, karena ini Ki Hajar 1 pertama... Jadi, adik-adik nanti kolom di catnya... Dibuat Ki Hajar 1 jawabannya apa? Gitu ya. Dan nanti adik-adik yang cepat dan tepat... Akan mendapatkan adia pulsa sebesar Rp25.000... Dari Pusdatin Kemdikbud... Whisky Hajar... Kita harus belajar. Nantinya adik-adik yang menang... Akan melampirkan nama, kelas, asal sekolah, kota, dan kabupaten... Provider-nya apa? Nomor HP... Nah, begitu. Oke, Mbak Kak Fida... Kita sudah mulai... Sudah bisa kita buka... Adik-adiknya sudah siap-siap ini... Sudah tak sabar? Sudah menunggu ya? Ya, sudah... Sepertinya sudah diam-diam tenang-tenang menunggu ini... Ada yang chat di saya privat ya? Oke, silakan. Ada yang bertanya di saya chat, tapi nanti ya... Fahrein dan Nis, tadi chat di ibu... Nanti ibu jawab ya. Kita akan ke Kuis Ki Hajar dulu. Oke, siap-siap. Siap. Adik-adik. Berikut soal pertama. Ya, silakan dijawab. Ayo, adik-adik. Bacaan dengan teliti di kolom komentar. Bisa pilih dari satu ya? Ya, sudah ada yang jawab ini. Bisa pilih dari... Bisa pilih lebih dari satu. Oke, sudah ada yang jawab ini Kak Fida. Uwes. Semangat nih adik-adik nih kayaknya. Ada Togi, ada... Gregory, ada Arfin, ada Desi, ada Imam, ada Tita, ada Desi. Yang lain, cepat dan tepat. Cepat dan tepat. Ya, betul. Cepat dan tepat. Ayo, ada lagi. Tapi kalau salah, gugur ya Kak ya. Cepat tapi tepat. Ya, jadi cepat harus tepat. Cepat tapi kalau salah, tak ada tempat pulsa. Oke. Sudah ya. Kita stop ya. Oke, kita stop ya. Jawabannya adalah... Ijin motong sebentar. Ya, kenapa? Mau menginfokan tadi sesi pagi pemenang Kiki Hagar. Iya, Pak. Sudah punya nama-namanya? Sudah buka list nama-namanya nggak? Yang terbaru ini ya? Iya, belum. Mungkin bisa jadi referensi. Soalnya tadi beberapa yang saya lihat sudah menang di sesi 1 dan menang di sesi 2. Jawab lagi ya. Ini... Oh, iya, iya, iya. Sebentar juga. Timbangan aja sih. Mungkin kalau besok... Kalau apa, kalau beda saya tidak bisa ya? Masih ini, cuma misalkan... Secara aturan memang nggak... Ini sih, Bu. Cuma buat bahan pertimbangan aja sih. Itu aja. Iya. 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 Oke, baik. Mantap, Pak. Biar yang lain juga sudah menerima kesempatan sih. Oke. Iya. Hari ini lagi. Kita akan... Oke. Oke ya. Ini hari Rabu. Kita akan... Rabu SMP. Coba dulu jawabannya. Jangan lupa, Kak Fidel. Yuk, saya akan bahas. Nanti kita cek A. Akan terbuka ke atas dan membesar. Balik lagi ke yang tadi ya. Terbuka ke atas. Berarti A-nya positif. Ya. Membesar. Dilihat. Kalau membesar berarti? Apa ini? Apakah semakin besar? Kalau membesar berarti? Mendekati dari? Mendekati 0. Berarti jawabannya yang mana ya? Jawabannya adalah 1 dan 3. Ada tidak ya? Oke. Satu dan tiga. Oke. Ada tidak ya? Jangan-jangan ini hangus ini. Kelihatan, Pak Bida? Ada? Di Q&A ada yang menjawab tidak ya? Di Q&A ada yang menjawab tidak ya? Jawabannya apa? Satu dan tiga. Satu dan tiga? Ya. Di chat tidak ada yang betul. Tidak ada. Kelihatan tidak ada di chat yang betul. Kalau di Q&A ada satu yang menjawab. Di Q&A? Atas nama Putri Septiani. Dia menjawabnya satu dan tiga. Putri Septiani ya. Dicek dulu kita. Jam berapa? 12.02. Ada yang menjawab di privat juga. 12.02. Oh berarti? 12.02 dia... Dia pakai waktu apa ini ya? 12.02. 12.02 ya. Putri ya? Oh iya Putri. Itu siswa saya. Jadi jam... Ya dia pakai jam sis ini. Iya iya iya. Oh iya Tata. Iya kayaknya Putri belum pernah dapat nih. Hari ini belum ada. Hari Raffi ini Putri belum pernah dapat. Ada yang... Ada yang pribadi saya ya. Tapi jamnya... 12.59. Lalu itu... Atas nama Julius Gafin. Ini... Tidak beda. Yang di Q&A. Coba saya buka yang di Q&A. Stop sharing dulu ya. Biar saya bisa lihat yang di Q&A ya Kak ya. Silahkan. Silahkan Kak. Ini kayaknya sengit ya Bu ya. Untuk menentukan pemenang. Karena ya kita berusaha seadil mungkin ya. Ini kayaknya Putri Septyani itu pengaturan di handphone atau di laptopnya mungkin yang salah jamnya ya. Di saya juga malah jam 2 lebih 2 Kak. Oh gitu. Yang terlihat di ibu malah jam 2 lebih 2. 2 lebih 2. Berarti betul sudah jam 12 lebih 2 kan tadi. Kamadi kan. Kalau di saya sih di 12 lebih 2. Tapi padahal saya juga bingung nih. Padahal kalau untuk ukuran WIB di jam saya yang benar ya masih jam 11 harusnya Bu. Iya. Pengaturan HP-nya mungkin ya. Atau apa tidak tahu. Berarti ada 2. Kalau yang satunya di menit. Menitnya menit berapa tuh? Ada di chat. Badi. Pribadi ya. Di chat pribadi tunggu. Itu 12.59 Kak. 12.59. Mungkin di pengaturannya itu. Kalau di tempatku 12.59. 12.59. Susah juga ya. Kalau saya sih cenderung 12.59 sih yang lebih cepat ya. Kalau saya. Oh ya. Oke berarti. Siapa ya? Julius ya? Julius Kevin Hutomo. Ya berarti kita ambil Julius Kevin Hutomo. Julius Kevin Hutomo. Nanti untuk Ki Hajar yang kedua Julius tolong kirim ke partisipan ya. Ke all participants. Jangan ke private. Lalu untuk Putri Septianit. Ki Hajar yang kedua. Kalian juga langsung di chat. Chat to all participants. Oke. Biar nanti bisa tahu posisinya yang di atas. Itu siapa. Ijin Kak Pida. Ya. Ya boleh. Ijin Kak Pida. Ini kalau bisa nanti di Ki Hajar yang kedua dan ketiga. Kalau bisa adik-adiknya jawabnya di kolom chat. Jadi biar bisa kita membaca semuanya. Ya. Jadi kelihatan nanti. Oke adik-adik ya. Oke untuk yang pertama tadi dengan adik Julius Kevin. Nanti mohon di kolom chat. Langsung dibuat nama kelas asal sekolah Kabupaten Kota. Dan provider yang digunakan. Sebeserta nomor HP. Oke adik Julius Kevin. Monggo Pak. Jadi adik-adik kalau kalian mungkin ketika kalian join itu yang terbuka. Biasanya sih kalau saya sempat coba sebagai peserta ya yang terbuka itu hanya Q&A. Ya Q&A. Gimana caranya untuk mengaktifkan kolom chat. Kalau untuk mengaktifkan kolom chat itu kalau via laptop itu di screen. Screen yang tampil presenter di bagian-bagian bawah itu kan pojok kanan ada tombol silang. Kemudian ada ketik icon chat. Itu untuk membuka kolom chat di situ. Kemudian kalau menggunakan handphone untuk memunculkan kolom chat. Bisa klik icon di pojok kanan atas. Kemudian klik chat. Kemudian setelah itu chat with all panelists. Semoga membantu ya adik-adik ya. Ya. Oke. Ya silahkan. Sampai jumpa. Silahkan dilanjutkan materinya ke Andi. Fidah. Oke. Fidah lanjut. Jadi adik-adik diingat ya nanti di Ki Hajar yang kedua. Masukkan di chat to all participants. Oke. Kita akan masuk ke yang kedua. Itu adalah sumbu simetri, nilai optimum, dan titik optimum. Jadi pada materi ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan sumbu simetri, nilai optimum, dan titik optimum pada grafik fungsi kuadrat. Ya kita lihat ya. Yang ada di dalam tampilan layar kalian, ini adalah dari grafik fungsi kuadrat, x kuadrat kurang 6x ditambah 10. Ya. X kuadrat kurang 6x ditambah 10. Mana tuh? Simetri. Kita klik di sumbu simetri. Nah. Ini adalah sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat. Sumbu simetri-nya adalah x sama dengan 3. Sumbu simetri itu adalah garis yang membagi 2 sama besar grafik fungsi kuadrat. Pada grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat kurang 6x ditambah 10, sumbu simetri-nya adalah x sama dengan 3. Jadi garis yang membagi grafik fungsi kuadrat sama besar. Ya. Itu adalah sumbu simetri. Nah sekarang nilai optimum. Yang mana nilai optimum? Kita klik nilai optimum. Nah ternyata nilai optimum adalah ini. Yang ada di bawah ini. Itu apa? Grafik fungsi kuadrat tersebut terbuka ke atas karena nilai A-nya lebih dari 0. Ya. Tadi A positif itu terbuka ke atas. Sehingga menghasilkan nilai optimum-nya. Yaitu nilai minimum. Nah kalau yang grafiknya terbuka ke atas itu nilainya minimum. Kalau yang terbuka ke bawah itu nanti adalah nilainya maksimum. Jadi nilai optimum-nya adalah y sama dengan 1 karena di garis. Nah sekarang titik optimum yang mana adek-adek? Kita klik titik optimum. Oh ternyata titik optimum itu sama saja dengan titik puncak dari grafik fungsi kuadrat. Seperti kan grafik fungsi kuadrat tersebut. Grafik fungsi kuadrat tersebut terbuka ke atas sehingga menghasilkan titik optimum. Titik optimum ini disebut sebagai titik minimum yaitu gabungan antara sumbu simetri dan nilai optimum. Tadi sumbu simetri-nya kan x sama dengan 3, nilai optimum-nya itu adalah y sama dengan 1. Berarti titik optimum itu adalah 3,1. Ulangi ya. Kalau sumbu simetri-nya 3, nilai optimum-nya 1, berarti titik optimum-nya adalah 3,1. Yaitu gabungan dari sumbu simetri dan nilai optimum. Kita berikutnya akan mencari bagaimana mencari sumbu simetri, nilai optimum, dan titik optimum ya. Oke. Ada di bawah? Ya. Jadi, sumbu simetri rumusnya adalah ini, x sama dengan min b per 2a. Sedangkan nilai optimum-nya adalah min b kuadrat kurang 4ac per 4a. Saya langsung yang di sini ya. Min b kuadrat kurang 4ac per 4a. Atau bisa, kalau sumbu simetri-nya sudah ditemukan x sama dengan, baru adek-adek bisa substitusi langsung ke grafik fungsi kuadratnya. Titik optimum adalah gabungan dari sumbu simetri dan nilai optimum. Oke. Kita akan coba latihannya. Contoh soalnya. Diketahui fungsi kuadrat f, x sama dengan min 8, x kuadrat kurang 16, x kurang 1. Tentukan bentuk grafik fungsi kuadrat, x sama dengan min 8, x kurang 16, x kurang 1. Berarti nilai a-nya min 8, nilai b-nya min 16, nilai c-nya min 1. Karena a kurang dari 0, a-nya negatif ya. Kalau negatif berarti kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti parabola menghadap atau terbuka ke bawah. Jadi kita langsung masukkan ke rumus sumbu simetrinya. Rumus sumbu simetri adalah x sama dengan min b per 2a. Kita masukkan b-nya min 16, a-nya min 8. Sehingga didapat x-nya negatif 1. Kita mencari nilai optimum. Masukkan ke rumusnya min b kuadrat kurang 4ac per 4a. Langsung didapat, kalau dicari nanti aku langsung dapat 7. Nah, cara yang tadi yang ibu sebutkan langsung substitusi. Tunggu ibu buka notepadnya ya. Kita buka notepad. Itu bukan notepadnya. Tidak bisa langsung di ini ya di sini. Pakai notepad tidak bisa, agak susah. Oke, nanti ibu jelaskan di slide PowerPoint. Ya. 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 Ibu buka PowerPoint-nya. Tadi fx sama dengan min 8x. min 16x, min 1 ya, kalau tidak salah ya. Sebentar. Min 8x kuadrat, min 16x, min 1. Oke. Tadi nilai a-nya itu min negatif 8, nilai b-nya negatif 16, nilai c-nya negatif 1. Kalau mencari sumbu simetri, berarti x sama dengan min b per 2a. Kita masukkan min, b-nya adalah min 16, nilai c-nya adalah min 8. Sehingga negatif, ada negatif, negatif lagi, itu akan berubah menjadi positif 16 per 2. Kali negatif 8, itu adalah negatif 16. Positif dibagi negatif, itu hasilnya adalah negatif, dan hasilnya adalah negatif 1. Kalau dalam rumus, y sama dengan, rumus titik optimum, itu berarti y sama dengan min d per 4a. D adalah diskriminan, yaitu b kuadrat kurang 4ac per 4a. Ini agaknya mencarinya kalau kita masukkan, ya. Tetapi, kalau kita sudah dapat nilai x sama dengan min 1, kita substitusikan saja ke persamaan, itu akan hasilnya lebih cepat, ya. fx, itu kan sama dengan y. Jadi, min 8, x kuadrat kurang 16x kurang 1, kita masukkan x sama dengan negatif 1 ke persamaannya. Berarti, negatif 8 kali, x-nya diganti dengan negatif 1, kuadrat kurang 16x negatif 1, dikurang 1. Sama dengan negatif 8, negatif 1 kuadrat, berarti artinya adalah negatif 1 kali negatif 1, ya. Berarti, 1 kurang negatif 16x negatif 1, itu berarti tambah 16 kurang 1. Negatif 8 kali 1, berarti hasilnya adalah negatif 8, tambah 16 kurang 1, hasilnya adalah 7. Tanpa adik-adik memasukkan ke dalam rumus, tapi boleh adik-adik mau memasukkan ke dalam rumus, min b kuadrat kurang 4ac per 4a, tetapi substitusi saja juga bisa. Kita coba langkahnya, kita coba angka yang paling mudah dulu, ya, adik-adik, ya. Kita cek. Ini kalau kita bahas semuanya, akan lama waktunya, ibu akan ambil dua contoh saja, ya. Oke, kita coba yang nomor 2. Min x kuadrat ditambah 1. Adik-adik, siap? Tulis di cek. Adik-adik, min x kuadrat plus 1. A-nya berapa? Desi ada yang menjawab 1. Claudi Kafa menjawab 2. Arvin menjawab 1. Ya, betul Arvin. Betul Arvin, min 1. Nilai. Ini adalah koefisien dari x. A adalah koefisien dari x kuadrat. Kita yang nomor 2 dulu. Nilai B-nya berapa, ayo? Nilai B. Nilai B. Laudika Kafa menjawab 4. Arvin menjawab 4. Esi menjawab 0. Yang betul berapa? B itu adalah koefisien dari x. Tadi oleh Desi Azhari dan Putri Septyani. Jawabannya adalah 0. Karena koefisien dari x. Nah, baru nilai B per 2A. Berarti men 0 dibagi 2 kali men 1. 0 dibagi hasilnya adalah 0. Seperti yang paling mudah adalah memasukkan nilai. Ini kan x. Ya, 0 ini x. Kita masukkan ke x ini. Berarti 0 kuadrat ditambah 4. 0 ditambah 4. Hasilnya adalah 4. Gitu ya. Titik Optimum. Berarti gabungan antara sumbu simetri dan nilai optimum. Berarti 0 dan 4. Nah, keterangannya. Kalau negatif, adik-adik masih ingat. Kalau A-nya negatif, terbuka ke atas atau terbuka ke bawah? Ayo, di kolom chat. Terbuka ke atas atau terbuka ke bawah? Ya, ke bawah. Berarti sudah betul semua itu menjawabnya. Berarti sudah betul. Kalau terbuka ke bawah, berarti nilainya minimum. Terbuka ke bawah, berarti nilainya minimum. Betul sekarang. Arvin. Cepat ini. Arvin, Laudi, Desi, Azari. Adalah maksimum. Oke, kita cek ya. Ini kenapa salah yang lainnya? Karena kita tidak mengisinya ya. Nanti adik-adik boleh coba di rumah. Grafik fungsi kuadrat. Yang masuk di rumah belajar. Adik-adik bisa latihan untuk soal-soal yang lain ya. Tapi kali ini karena kita mempunyai keterbatasan waktu. Jadi, ibu hanya bahas satu. Oke, sebelumnya saya kembalikan ke Kak Yayu. Ada yang bertanya untuk materi ini. Yang simetri, nilai opon, dan titik optimus. Kak Yayu, dipersilahkan. Ya, terima kasih, Kak. Oke, baik. Ada adik-adik. Terima kasih, Kak. Tidak. Untuk sampai saat ini, masih ada yang masih ragu, Adik. Silahkan bertanya sebelum kita masuk ke kuis kihajar yang kedua. Ayo, Adik. Ini ada pertanyaan, Kak. Dari Laudikafa. Mungkin enggak kalau persamaan kuadrat yang ada, huruf A aja katanya. Oke. Dari Laudikafa. Mungkin enggak ya. Kita cek kembali lagi ke persamaan awal. Persamaan di awal. Silahkan, Kak. Persamaan di awal. Jadi, persamaan kuadrat nilainya kan, rumusnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, yang ditanyakan tadi, kalau hanya A saja, berarti kan, berarti misalkan A-nya itu 2, ya. Berarti FX sama dengan 2X kuadrat. Yang lainnya 0. Tetap itu disebut sebagai grafik, sebut sebagai kuadrat. Karena syaratnya tadi hanya adalah A tidak boleh sama dengan 0. Yang lainnya, boleh sama dengan 0. Jadi, kalau hanya A saja, misalkan 2. Berarti FX sama dengan 2X kuadrat, itu juga tetap fungsi kuadrat. Gitu ya, adik-adik ya. Tadi siapa yang bertanya? Oke, ada lagi nih. Oh, Laudi. Laudi, apa ya? Tadi si Laudi, adik Laudi, Pak. Audi, apa ya? Sekarang dari adik Arvin Pajal. Rumus nilai optimum tadi, apa ya? Saya agak ketinggalan katanya. Oke. Arvin, di sini sudah ada. Tenang. Kalau adik mencatat di buku, catatannya bisa hilang. Tetapi kalau di rumah belajar, selalu ada. Jadi, ada X untuk satu rumah belajar. Iya. Di rumah belajar. Nah, ini rumusnya. Kalau rumus sumber simetri adalah X sama dengan men B per 2A. Setelah optimum, rumusnya adalah men B kuadrat kurang 4AC per 4A. Titik optimum adalah gabungan keduanya. Oke, Arvin, sudah terjawab. Oke, untuk adik Arvin, silakan nanti dibuka di konten pembelajaran rumah belajar ya. Iya. Yang lebih jelas lagi ya, Kak Fida ya. Oke, enggak akan hilang. Enggak akan terhapus. Oke, berikut ada lagi Kak Fida dari Desi Azahri. Desi Azahri. Kalau yang titik optimum itu, dalam kurung nilai optimum atau sungguh simetri atau sungguh simetri nilai optimum, Kak, katanya. Oke. Bagus pertanyaannya, sangat bagus. Laudi, ditunggu kuisnya, jangan buru-buru. Laudi sudah buru-buru mau kuis saja. Iya, masih ada lagi ini, Dek. Setengah jam lagi kita di sini. Iya. Titik optimum, ya. Sumbu simetri itu kan X sama dengan. Nilai optimum itu adalah Y sama dengan. Ya, jadi ini F, X itu sama saja dengan Y. Nah, kalau titik, yang namanya titik itu, ya Dek, itu adalah X, Y. Ya, titik itu X, Y. Sehingga, titik optimumnya itu adalah sumbu simetri, nilai optimum. Ya, titik optimum itu adalah sumbu simetri, nilai optimum. Oke. Sudah terjawab? Pertanyaan dari Desi Azahri. Oke, ayo lanjut lagi. Iya. Nah, kayaknya. Makasih, Ibu, katanya. Oke, kasih, Kak Bida, kata adik-adik. Sama-sama. Kayaknya ini pada nunggu kuis ini, Kak. Kayaknya nunggu kuis yang kedua ini. Oke, kita lagi kuis. Oke, siap-siap adik-adik ya. Siap-siap dengan smartphone dan laptopnya. Tepat dan cepat. Oke. Baca dengan teliti. Kita masuk kuis Ki Hajar. Kita harus belajar. Yang kedua. Silakan, Kak Andi. Oke. Silakan nanti dituliskan di kolom cek. Ki Hajar 2 sama dengan titik-titik-titik. Tulis Ki Hajar 2 sama dengan titik-titik-titik. Silakan. Adik-adik, perhatikan. Ini ada A, sumbu simetri. B, nilai optimum. Adik-adik, cukup jawab yang C, titik-titik-titik. Optimum. Adik-adik, cukup jawab yang C, titik-titik. Optimum. Jadi, misalkan jawabannya adalah apa? Kuis. Maaf. Kuis Ki Hajar 2 sama dengan. Kuis Ki Hajar 2 sama dengan. Langsung titik-titiknya. Langsung titiknya. Misalkan 0,0. Misalkan ya. Kuis Ki Hajar 2 sama dengan. Gitu saja, Mbak. Biar tidak panjang ya. Ya. Oke. Sudah ada yang jawab? Jawabnya di kolom. Cet ya, adik-adik. Silakan adik-adik menjawab. Ayo, ayo, semangat. Sudah hampir siap. Belajar 2. Kita harus belajar. Harus semangat. Semangat terus dan bahagia terus. Ayo, Dek. Dan Bu Andi, barusan di japri oleh Julius Kevin. Dia menangat. Apa? Apakah datanya sudah masuk? Datanya. Sudah, sudah. Siap, sudah. Sudah di catat, Pak. Sudah. Oke. Ya, Julius. Kevin itu. Sudah siap. Sudah. Adik Julius ya. Makasih, Ibu. Oke. Iya. Sama-sama. Nanti ditunggu aja. Kayaknya sudah berapa orang yang menjawab? Sudah banyak ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh di kolom cat. Kita di sini jumlahnya dua puluh. Kita di sini jumlahnya dua puluh satu, Kak Andi, Kak Fida. Oke. Ada lagi. Ada jumlah. Oke. Iya, Dek. Ibu Jambu. Kita bahas ya. Kita bahas ya. Ada lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Enam, tiga, empat, 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 empat. Oke. Kira-kira dipandang sudah ada yang betul jawabannya nih, Kak Andi? Kak Fida? Ada. Ada yang betul. Oke. Oke. Sip. Ayo. Kita bahas aja lagi. Bahas sama-sama ya. Oke. Yes. Selamat di. Oke. Oke. FX sama dengan. Min dua. X kuadrat ditambah empat, X ditambah lima. Berarti nilai A itu min dua, nilai B itu empat, dan nilai C itu adalah lima. Dilihat dari koefisien dan konstanta. Sumbu simetri, rumus adalah X sama dengan min B per 2A. Langsung kita masukkan. Min B-nya itu adalah empat, dua, kali A-nya adalah negatif dua. Oke. Berarti negatif empat per dua kali negatif dua, itulah negatif empat. Sekarang sebentar, 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 sebentar. Sebentar ya, Kak. Maaf. Ada gangguan sedikit. Adek-adek mohon sebentar. Oke. Negatif empat. Dibagi negatif empat. Sama dengan. Sama dengan satu. Jadi nilai sumbu simetri itu adalah X sama dengan satu. Kita cek di sumumnya. Yang paling gampang adalah X-nya kita substitusikan ke fungsi kuadrat. Yang mau A, T. F, X sama dengan. Dibagi bisa tulis. Ini bisa tulis. Min 2 X kuadrat. Kita masukkan X kuadrat. Berarti satu. Satu pangkat dua. Ditambah. Pangkat dua ya. Empat. Dikalikan dengan satu. Ditambah lima. Oke. Berarti dua. Satu kuadrat itu adalah satu. Ini bisa satu. Ditambah empat. Ini bisa satu. Ditambah lima. Ini bisa satu. Sebentar, sayang. Ini adalah. Ini min 2 ya. Min 2. Ini bisa satu. Berarti akan sampai. Min 2 ditambah empat. Ditambah lima. Sama dengan tujuh. Berarti titik optimumnya. Itu adalah sumbu simetri. Koma. Nilai optimum. Berarti satu. Tujuh. Saya kembalikan ke kakaya yuk. Halo. Halo kakaya yuk. Oke. Sudah kerenyara enggak? Oke sip. 1,7 ya kakaya? Iya. Halo? 1,7. Oke. Iya 1,7. Ini ada nih Laudy Kafa. Laudy Kafa ini. Laudy Kafa ada jauh dua kali ini kak. Enggak. Laudy Kafa jawabnya satu dua kali. Yang pertama salah. Terus diulang kembali. Ini gimana? Terus selanjutnya. Tapi yang paling pertama itu adalah? Ada juga ini dari? Laudy Kafa. Iya. Pertama dia jawab. 1,7. Salah. Terus lagi ada Desi. Salah. Ada lagi Laudy Kafa. 1,7. Dibenarkan ya. Yang melah. Mana tadi? 1,7. Gimana? Oke. Laudy Kafa ini kak kayaknya? Mana? Setelah pengoreksian ulangnya kembali. Jauh lagi. Dan cepat. 1,7. Cepat. Di KNA sudah tidak ada ya kak ya? Di KNA-nya tidak ada ya? Kita cek dulu. Laudy Kafa apakah sudah pernah? Di KNA. Di Sisi. Kita suruh di chat aja tadi semuanya. Ini ada masuk ke PIT. Oh, salah ya Pak ya? Oke. Laudy Kafa ya? Kalau Laudy Kafa. Kalau Laudy Kafa. Ya. Laudy Kafa ya? Laudy Kafa. Ya, Dil ya kak ya? Kalau tidak salah saya kelihatan dia seperti ini aja nih. Laudy Kafa. Nama Laudy Kafa silahkan nanti dikirimkan dalam chat saja. Nama kelas asal sekolah Kabupaten Kota dan providernya. Dan nomor apa? Kalau tidak salah, kemarin Laudy Kafa juga menang deh. Ketua enggak kalau Ibu enggak salah ingat? Laudy Kafa. Harinya beda. Iya. Kemarin menang, hari ini menang juga. Nanti kalau setiap hari menang kan lumayan itu pulsanya kak. Iya. Laudy Kafa. Ditunggu lagi ya. Beda hari kan kak? Iya, beda hari. Kemarin dia mengikuti bahasa Inggris. Berarti ini sahabat setia, sahabat setia, sahabat ditarumah belajar seperti ini. Baik, bagus. Laudy Kafa silahkan nanti dikirimkan nama kelas asal sekolah Kabupaten Kota. Provider dan nomor HP di kolom chat. Ditunggu ya. Ditunggu ya, Laudy Kafa. Oke, silakan Kak Andi mau dilanjutkan atau ada lagi ada yang mau bertanya, yang mau diragukan? Tinggal waktu kita, tinggal masih ada setengah jam lagi. Kak Andi. Masih ada satu materi lagi. Masih ada satu materi lagi. Yes, ya. Oke, kita ke materi yang ke-3. Silakan lanjut ya, Kak Fida. Silakan. Oke, kita lanjut yang materi ke-3. Adek-adek masih semangat nggak ya? Adek-adek masih semangat? Masih, Desi Azad. Mana semangatmu? Eh, kalau dalam pramuka gimana ya, Kak? Halo, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ayo, Kak Pembina jadinya. Hujan tetap semangat nih. Adek-adek juga adek-adek pramuka ya. Oke, lanjut Kak, Fida. Materi yang ke-3. Kita masuk di potong sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini adalah grafik fungsi kuadrat. Ada dua. Satu yang nilai A-nya positif dan satu yang nilai A-nya negatif ya. Jadi, yang positif berarti terbuka ke atas, negatif terbuka ke bawah. Nah, mana sih yang dinamakan titik potong sumbu X? Kita klik di sini. Muncul deh di situ. Ini adalah titik potong sumbu X di sini. Ada yang kelap-kelip, kelap-kelip di situ. Itu adalah titik potong sumbu X. Jadi, sumbu ini. Grafik fungsi ini memotong sumbu X di sini. Lalu ini memotong sumbu X di sini. Oke, ini adalah titik potong sumbu X. Ada dua grafik. Kita lihat yang grafik yang berwarna apa itu di situ ya. Warnanya merah ke coklat. Grafik memotong sumbu X di main 4 dan main 1. Berarti ini kalau dalam koordinat cartesius, X-nya main 4, Y-nya 0. X-nya main 1, Y-nya 0. Lalu grafik yang berwarna biru, grafik X kuadrat main 3X tambah 2. Ini di 1 dan 2. Kalau dalam penulisan koordinat cartesius-nya, itu adalah 1, 0 dan 2, 0. Jadi, pemotong sumbu X, jika ada yang sama tidak di sini ya, D-A-D-A. Main 4, 0, main 1, 0, ini 1, 0, ini 2, 0. Ada yang sama kan? Ya, yang sama adalah 0-nya, gitu. Ya, berarti yang sama adalah nilai Y-nya. Nilai Y sama dengan 0, ya. Nanti kita akan bahas berikutnya. Nah, jika sebuah grafik fungsi kuadrat melalui sumbu X, maka grafik tersebut memotong sumbu X pada Y sama dengan 0, gitu ya. Pada Y sama dengan 0. Kita lihat yang kedua, titik potong dengan sumbu Y. Mana ya yang titik potong dengan sumbu Y? Kita klik. Ada klub klub di sini. Jadi, ini adalah grafik fungsi kuadrat yang sumbu Y. Karena ini sumbu Y ya. Di 2. Jadi, ini di main 4. Berarti kalau kita dalam bentuk penulisan koordinat cartesius, berarti 0, main 4 dan 0, 2. Ada yang sama tidak? Ada. Ya, itu nilai X-nya. X berapa? X-nya 0. Jadi, jika sebuah grafik fungsi kuadrat melalui sumbu Y, maka memotong sumbu Y pada X sama dengan 0. Jadi, terbalik tadi. Kalau memotong sumbu X, nilai X sama dengan 0. Kalau memotong sumbu Y, berarti nilai X sama dengan 0. Oke. Kita coba latihannya. Kita pakai yang ini ya. Main Y sama dengan X kuadrat ditambah X kurang 6. Kita akan buka PowerPoint-nya. Kita pakai PowerPoint. 2X kuadrat ditambah X kurang 6. Ibu tulis di sini lagi ya. F X sama dengan, tadi berapa ya? 2 X kuadrat. Wah, ibu sudah lupa lagi. Tadi mana ya? 2X kuadrat ditambah X kurang 6. Tambah X kurang 6. Kita akan mencari dulu titik potong sumbu X. Ini sudah bukan ya. Mencari titik potong sumbu X itu jika nilai Y sama dengan 0. Padahal nilai Y itu adalah nilai FX. Sehingga 2X kuadrat tambah X dikurang 6 sama dengan 0. Adik-adik sudah pernah belajar tentang pemfaktoran ya. Di bentuk aljabar. Kita akan faktorkan. Kita akan faktorkan. Berarti pemfaktorannya adalah 2X. Di sini X. Lalu ini angkanya bagaimana? Agar dikalikan negatif 6, dijumlahkan adalah positif 1. Kita coba-coba ya. Yang dikalikan 6 itu bisa 1 dan 6. Bisa 2 dan 3. Kalau misalkan ini 3. Ini 2. Kita coba cek. Apakah betul? 3X. Ini 4X. Kita butuh positif 1. Berarti yang positif harus yang 4. Ini adalah cara memfaktorkan. Nah, adik-adik sudah belajar itu di kelas 8. Kalau sudah, 2X kurang 3 sama dengan 0. Atau X tambah 2 sama dengan 0. Kita coba. 2X sama dengan. Kita pindah berarti menjadi 3. Sama dengan 3 per 2. Yang ini X sama dengan 2. Berarti titik potong sumbu X kita sudah dapat 2 titik. Yaitu main 2,0 dan 3 per 2,0. Titik potong sumbu X. Nah, sekarang yang kedua, titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y. Itu kebalikannya. X sama dengan 0. Kita substitusikan X sama dengan 0. Ini yang lebih mudah. 2X kuadrat ditambah X kurangi 0. Kita masukkan X-nya 0. Berarti 2, 0 kuadrat tambah 0 kurang 6. 2 kali 0 kuadrat, 0. Tambah 0, 0. Berarti negatif 6. Berarti titik potong terhadap sumbu X-nya, sumbu Y-nya, itu berarti adalah 0, negatif 6. Begitu adik-adik. Ada pertanyaan untuk titik potong sumbu X dan sumbu Y? Ayo adik-adik, ingin bertanya. Sebelum kita memasuki Ki Hajar 3, silakan ditulis di kolom komentar yang mau bertanya. Silakan. Waktu kita kurang lebih tinggal 15 menit atau 20 menit lagi ya, Kak. Tidak ya. Ini kayaknya tadi nih buru-buru mau Ki Hajar 3 nih ya. Kita lanjut ke Ku Hajar 3. Ayo, ayo. Kayaknya udah jelas nih, Kak. Ini ya. Kayaknya kalau diam ini kayaknya udah jelas. Julius. Mana tadi? 15 menit. Yuk, adik-adik ada yang masih jelas, Kak. Ya, Julius Kevin minta diulangi lagi. Nah, ini Julius Kevin. Tolong diulangi lagi. Maksudnya yang diulangi yang mana, Julius? Bagi ini yang mana yang akan diulangi? Diulangi semuanya ya. Ibu akan ulangi. Oh, iya. Ibu akan ulangi tetapi dengan fungsi kuadrat yang berbeda ya. biar yang lain juga bisa memperhatikan. Ada yang mengganggu ini di belakang. Fx sama dengan saya pakai contoh X kuadrat min 5x plus 6. Kita akan cari titik potong sumbu X. Kita akan cari titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X jika Y sama dengan 0. Berarti ini masukkan Y-nya sama dengan 0. Berarti X kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan 0. Sebentar ya, Kak. Ya. Ya. Mulai lagi. Nilai Y-nya sama dengan 0. Berarti kita akan faktorkan. Cara faktornya. Ini adalah, ada yang sudah belajar ini di kelas 8. Ditambah lagi di semester 1 loh. X, X. Kita cari 2 bilangan kalau dikalikan hasilnya positif 6. Berarti berapa? Ada kemungkinan 1 dan 6. Ada 2 dan 3. Yang bisa dijumlakan hasilnya min 5. Oh, bisa keduanya. Tetapi kalau dikalikan harus positif. Berarti itu adalah min 2 dan min 3. Setelah itu, X min 2 sama dengan 0. Atau X min 3 sama dengan 0. Berarti ini X sama dengan 2. Yang ini X sama dengan 3. Sehingga titik potongnya, itu adalah titik potong sumbu X-nya adalah 2,0 dan 3,0. Itu adalah titik potong sumbu X. Yang kedua, titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y. Balikannya, kalau titik potong sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Masukkan X sama dengan 0. Jadi, X kuadrat berarti menjadi 0 kuadrat dikurangi 5 kali X. Berarti 5 dikali 0 ditambah 6. 0 kuadrat itu 0. Berarti 0 kurang 0 ditambah 5. Berarti hasilnya adalah 6. Sehingga titik potong sumbu Y-nya, itu adalah 0,6. Ada pertanyaan lagi? Julius, ya tadi ya? Iya. Iya, Kak. Kayak yuk. Oke, ya. Julius, gimana Julius? Sudah paham Julius? Halo ya, Kak Bida? Gimana Julius? Sudah oke ya? Adik-adik, ada lagi yang mau ditanya? Ada lagi? Kalau tidak ada, lanjut. Halo? 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 Halo, tidak ya, Kak Bida? Ya. Halo, Kak Bida? Oke. Halo? Halo? Sudah didengar? Halo, halo. Sudah bisa didengar, Kak? Sudah bisa didengar, Kak? Halo? Ya? Halo? Tidengar, Ibu. Kita masuk ke... Ini, sebentar. Ada satu lagi, Kak. Itu bukannya nol kurang nol kurang nol tambah enam ya, Kak? Katanya. Yang mana, Tia? Azari, Azari, Kak? Itu atas. Oh, tadi saya sudah hapus, jadi saya tidak... Ya, itu bukannya nol kurang nol, 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 nol. Iya, memang nol dikurangin nol, 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 nol. Jadi hasilnya nol, 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 nol. Oke, baik. Sudah, ya, Desi, ya. Kita untuk menghemat waktu, kita masuk langsung ke Whiskey Ajar 3, ya, Kak? Ya, Kak. Kita masuk ke Whiskey Ajar 3, ya, Kak? Kita masuk ke... Ya. Betul. Ya. Adik-adik, siap-siap? Kita masuk ke Whiskey Ajar 3. Kita harus belajar. Tolong diperhatikan soal yang akan diberikan oleh Kak. Fida. Dan langsung dikirim dalam bentuk di kolom komentar, Ki Hajar 3 sama dengan... Jawab dengan tepat dan cepat. Yang sudah menjawab tadi, Julius Kevin dan Laudia tidak boleh menjawab lagi. Diutamakan untuk yang menjawab ini, yang belum pernah sama sekali menjawab. Baik dari sesi 1, baik di sesi 1 pagi tadi dan sesi 2. Yuk, silahkan, Mbak Fida. Dibuka. Soal. Jangan, Cersai. Jangan. Terima kasih. 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 Ker eng eng Komm有 Berrihan. terima kasih. terima kasih. Sixty Selamat ya. Oh ya, untuk yang rumah belajar ya Saya sudah buat Sotting ya Biar anak-anak Fidya mengirimkan link Untuk materi fungsi kuadrat Oke, sambil menunggu Saya coba Youtube ya GG.GG Slash fungsi kuadrat Halo Halo Ya Halo, bisa didengar Kak Oke Oke, baik Oke, baik, terima kasih Oke, adik-adik Nanti silahkan adik-adik Kalau ingin Mengenal matematika lebih jauh Silahkan adik-adik Bisa nanti lewat Facebook yang Kak Andifida Terangkan tadi Instagram dan Wersopnya Dan Untuk materi kali ini Pada sesi Tiga siang ini Dicukupkan sampai sekian dulu Dengan materi fungsi kuadrat Yang disampaikan oleh Kak Andifitri Nur Vidayanti Dari Duta Rumah Belajar Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 Semoga mati